Halo, halo, halo. Selamat malam. Selamat malam. Selamat hari Selasa. Bertemu lagi dengan informasi lengkap kita bertiga. Ada Eka, ada Ivan, dan juga ada saya Riza. Selasa malam waktunya? Selasa malam waktunya ngobrolin web. Ngobrolin web. Kita sudah di episode ke-47. Sudah hampir setahun ya? Episode 47. Yang sebetulnya 48, karena kita ngitaminya dari nol. Tapi tetap saja openingnya belum kompak juga ya. Kita kayaknya harus ada latihan. Harus latihan. Latihan jingga. Jadi malam hari ini kebetulan sekali ada rekan kita yang berhalangan untuk live. Jadi kita rekaman. Ya, rekaman. Tapi nggak usah khawatir. Saya dan teman-teman nanti akan... Saya juga bakal hadir kok. Bakal hadir di hari Selasa malamnya. Ada chat nanti silahkan dikomentarin aja di chat. Kita tetap akan coba berusaha untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ya. Jadi malam hari ini topiknya adalah tentang web assembly. Atau wasem. 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 Wasem ini sebenarnya bukan topik yang baru. Ya, udah cukup lama. Kita sering banget menyebut ini. Sering banget. Tapi nggak pernah menyuruh. Nggak pernah di-PFK cuma sekilas-sekilas aja sambil bahas macam-macam topik lain. Jadi sebenarnya secara nggak langsung wasem itu terbukti relevan ya. Karena misalnya kita ngobrolin API-nya proyek Pubu. Atau ngobrolin update terbaru dari Google I.O. kemarin. Wasem selalu masuk. Nah, berarti itu kan kayak pertanda lah. Pertanda bahwa emang waktunya belajar wasem. Walaupun aku sendiri sebetulnya belum pernah pakai sama sekali. Teman-teman gimana? Ada yang beneran udah pernah pakai atau? Explore-explore. Saya pernah pakai tetapi nggak pernah membuat. Hanya tahu pakai doang ceritanya. Hanya pakai. Iya. Nanti saya demoin juga sekalian ya. Wih, mantap. Saya juga explore gara-gara jadi topik untuk Google I.O. extended. Dan terus dilanjutkan dengan demo. Itu salah satu manfaatnya sitok ya. Betul, betul. Sekaligus, apa eksplorasi, belajar. Udah pengen banget explore, cuman belum kesempatan. Ya sama sih kayak Ivan, cuman pakai, belum sempat sampai kompilasi dan lain-lain. Tapi pakai yang udah jadi binarinya dicoba di web, dijalankan di web gitu. Tapi kalau mulai dari awal di kompilasi itu belum. Mudah-mudahan nanti ada waktu, jadi kita bisa sharing-sharing lagi. Oke, jadi apa itu wassem? Mungkin kita mulai dari assembly-nya sendiri. Apa itu assembly? Mungkin ada teman-teman di sini yang belajarnya otoridak seperti Eka ya. Yang tidak mendapatkan topik tentang assembly. Nggak ngerti sama sekali itu apa itu assembly gitu kan? Sampai baca ini ya, barusan. Ya waktu itu maksudnya pas lihat wassem-wassem membaca artikel, ya baru tahu pas baca artikel itu. Tapi sebelum tahu cuma belajar HTML, CSS, JavaScript, ya bahkan konsep-konsep programan yang umum, kan itu sebetulnya udah masuk high level language ya. Jadi ya sebelumnya sama sekali nggak ada konsep tentang assembly atau apa, binary. Binary, ya. Ivan dulu di kuliah dapat nggak? Dapat assembly itu. Dapat ya. Saya nggak mau sebut umur, tapi waktu awal-awal itu belajar algoritma dan pemograman, terus kemudian sebelum masuknya saya itu ke Pascal, kita itu ada dikasih web assembly. Eh, sorry. Assembly. Bukan web assembly. Assembly. Ini saya masih ingat itu sintaksnya call, go to, if else, ya. Semua serbanyak, ya ada. Bacanya itu kayak kita itu menaruh, benar-benar kalau kayak simpelnya aja ya di PHP, kalau kita mau menambahkan sebuah bilangan, kita itu cuma tinggal variable A ditambah dengan 1 tambah 1. Jadi, gitu. Sambah dengan 1 tambah 1. Kalau kita di assembly itu saya masih ingat itu saya harus allocate memory. Memory index, ya. Allocate address-nya. Allocate address-nya, terus kemudian taruh value-nya, terus kemudian waktu saya mau jumlahkan itu, saya allocate dulu, terus ngambil dari address yang mana tadi, terus tambahkan, baru nanti save ulang di alokasi memory yang baru. Lebih tepatnya sebenar-benar step by step gitu. Step by step. Jadi, singkatnya, assembly itu adalah bahasa yang paling low level sebelum bahasa mesin, 0101. Dan dia bahasanya primitif. Fiturnya sedikit, mungkin cuma ada tambah. Operasi matematika aja pun cuma ada beberapa gitu, nggak semua. Kalau kita mau kali, mau bagi itu kayaknya harus manual, pakai tambah, pakai operasi yang lain. Jadi, nggak. Jangan bahas lagi soal floating point. Bisa pecah kepala soal floating point di assembly. Iya. Jadi, ya gitu lah kira-kira. Apa nih? Ini kan. Oh, ya. Bentuknya seperti ini. Betul. Jadi, kita hanya bisa memindah-mindahkan variable, kemudian isinya itu cuma bisa ditambah. Kalau kita mau kali itu ya tambah berapa kali gitu kan. Ditambah, ditambah, ditambah. Tapi di sini, waktu saya belajar ini tuh, adalah dasar bagaimana memahami algoritma. Oh, gitu. Jadi, benar-benar kayak mengerti algoritma itu dari sini, saya itu. Kan ada bahasa algoritma. Perbedaannya gimana? Belajar Alpro kan ada imbatannya apa itu? Bahasa yang kayak bukan... Sedokode. Dia bukan sedokode. Nah, jadi sedokode itu kan non-programming language. Language agnostik. Langorit, agnostik. Yes, betul. Jadi, dari sedokode kita belajarnya ke SMB dan Pascal. Hubah SMB dulu ya. Unik juga ya. Tapi sederhana banget. Cuma kayak tambah-tambah kurang-kurang. Pokoknya mengerti dulu bagaimana alokasi di memori. Baru saya ke Pascal. Jadi, kalau teman-teman biasanya tahu low-level language itu C, C++ gitu ya. Apa lagi? Pascal tadi ya, udah disebutkan. Itu, ini lebih low-level lagi. Lebih low-level daripada C dan C++. C aja ada banyak. Iya. Dan, betul. Dan si assembly ini, dia bergantung kepada jenis arsitektur prosesor. Kalau prosesornya, ya CPU. Karena dia komunikasi langsung sama hardware ya. Sama hardwarenya. Dan bahkan konsep low-level language aja. Ya, maksudnya dulu-dulu pas pertama kali ya baca-baca artikel tentang web assembly atau semacamnya kan suka nemu istilah low-level language. Nah, ini kan kalau nggak belajar dari awal, ini mungkin agak rancu kan. Low-level itu apakah maksudnya jelek atau sederhana atau gimana kan. Padahal maksudnya bukan itu. Di sini yang dimaksud low itu kayak closer to the metal atau makin dekat dengan hardware, itu dianggap low-level. Jadi, abstraksi dari computer instruction set architecture atau apa tadi, komando-komando untuk mesin, itu tidak banyak abstraksinya. Jadi, sedekat mungkin dengan mesin, itu disebut low-level. Semakin low-level bahasanya, semakin sulit kita pahami ya. Karena dekat dengan mesin, jauh dengan manusia kan. Itu kan kayak tadi tuh yang ada perbandingan assembly versus PHP atau JavaScript. Kalau tadi assembly language, apa sih mau menambahkan value variable A dan variable B aja kayak ribet banget kan. Harus move to, harus store variable value di mana, terus store di mana, terus ditambahin store di mana. Sedangkan kalau kita pakai PHP sama JavaScript, secara konsep, walaupun sintaksnya bisa macam-macam, secara konsep kan dekat dengan bahasa manusia. Misalnya X sama dengan A tambah B, itu kan kayak kita ngomong sama orang. Sedangkan assembly kita ngomong sama mesin. Semakin rendah level bahasa pemograman, performanya semakin tinggi, tapi semakin sulit dipahami manusia. Semakin tinggi level pemograman, semakin mudah dipahami manusia, tapi secara performance semakin jauh dari mesin. Karena dia harus melewati, mungkin kayak di-compile kali ya, kayak semacam diterjemahkan di berbagai abstraction layer. Dan bahkan ini layer-layernya pun banyak, kalau yang paling low, itu machine code cuma 0 sama 1, 2. Kayaknya ini nggak realistis ya, expect manusia kita buat nulis ini langsung. Cuma tetap ada ini bagian dari layernya. Lalu atasnya sedikit baru ini, assembly language. Higher level dibanding ini, tapi masih dianggap low level language. Bahkan C pun yang selama ini. Selama ini aku nganggep C sebagai low level language kan, tapi ternyata ini mid level language yang... C itu high level, sudah lebih tinggi. Maksudnya C itu sudah lebih tinggi, iya. Sudah mid level betul-betul. Menjembatani antara... Menjembatani antara... Menjembatani antara... Menjembatani antara... Menjembatani antara... Jadi dia mungkin... Ada unlock memory, gue masih ingat tuh dia ada kodenya unlock memory. Ya, memorinya harus apa... kita benar-benar manage sendiri, nggak ada gearbase collector. Jadi harus di manage manual. Sebelum C++. Itu peringkat paling atas, maksudnya peringkat paling tinggi dari kelompok low level programming language ya. Yang menjembatani dengan tingkat-tingkat di atasnya C++ dan lain-lain. Betul. Belum lagi kita ngomongin tentang... Tentang ada bahasa yang menggunakan virtual machine seperti Java virtual machine, Erlang virtual machine, dan lain-lain. Ada juga yang interpreter, ada yang compile gitu kan. Dan biasanya kalau... Biasanya si bahasa-bahasa yang high level itu dia bisa... Tujuan akhirnya itu bisa antara ke assembly atau ke C. Jadi kayak Python itu kan dia sebenarnya layer di atasnya C. PSP juga layer di atasnya dulu ada mode-mode itu kan C juga kan. Apa C dan lain-lain kan. Jadi bahasa yang high level itu biasanya dia berdiri di atas bahasa-bahasa low level atau bahasa yang middle level. Nah kalau V8 itu punya javascript runner, javascript interpreter itu pakai C++, C++ kan ya? Iya, C++. Pakai apa sih? C++ kan? C++ dan C. Berarti kan dari javascript C++, C. Betul. C++ dan C ya? Itu sebenarnya kurang lebih satu level ya. Menghasilkan binary yang sama karena C++ itu cuma nambahin OOP aja. Object Oriented Programming di bahasa C. kalau C itu kan prosedural ya kalau nggak salah ya. Prosedural language. Jadi dia lumayan primitif. Primitif. Bukan fungsional tapi prosedural. Jadi. Jadi. Berarti C++ itu buat memudahkan developernya biar nulisnya enak gitu kan. Biar. Sebenarnya apa? Essentially itu adalah bahasa yang sama kayak C cuma dengan DX yang lebih baik berarti ya. Betul. Ya maksudnya lebih friendly lah. OOP kan. Betul. Enak maksudnya bisa bikin kelas dan lain-lain. Sama juga dengan kalau teman-teman ada yang tahu Objective C itu juga versi Object Oriented C yang dikembangkan oleh Apple. Yang akhirnya menjadi Swift sekarang. Swift. Yes. Dulu kan kalau mau bikin iOS app Objective C. Objective C. C itu banyak ya. Ada Borlan C. Ini tergantung compilernya. Iya. Borlan C. Ada Turbo C. Delphi. Punya Microsoft itu Delphi. Delphi itu Borlan ya Borlan. Apa lagi ya. Punya Microsoft. Ada GCC kalau sekarang ya. GCC. GCC kan dari si ini kan. Dari Linux ya. Linux. Bukan. GCC? Bukan. Unix. Apa itu namanya yang temannya Unix dan plus apa terus jadi Linux. Apa itu? Unix dan? Ya itu compilernya lah intinya. Bukan. Bukan. Oh bukan. Oh lupa. Kalau sudah ingat. Iya. Ada Borlan. Ada banyak ya. Kalau kernel. Kernelnya semua sendiri. Di atasnya ada yang itu library-library yang dibuat untuk supaya bisa jadi operasi. Routing system. Maksudnya function-function. Api-api. Tambahan. Ya. Dan hampir semua. Hampir semua OS bisa dibilang menggunakan bahasa pemrograman C atau C++ ya. Termasuk juga V8 yang digunakan oleh javascript salah satu runtime nya javascript. Nah istilah assembly muncul dari situ. Jadi ini adalah versi paling dekat ke mesin dalam tanda kutip untuk bisa diakses oleh web. Jadi dia formatnya binary yang bisa dijalankan di web tanpa mengganggu thread utama dari web tersebut. Karena kan kalau web itu kan javascript itu jalan di single thread ya. Ketika misalkan kita loading something. Si web assembly ini berada di thread yang terpisah. Si UI nya tidak terganggu. dengan demikian berarti ibaratnya web assembly ini adalah assembly yang berjalan di atas web tetapi langsung bisa mengakses low level. Ya low level itu tadi. Low levelnya ini tergantung ya. Jadi ya mungkin kalau saya bisa simpulkan sedikit assembly itu diambil gara-gara apa ya. Jadi hampir semua bahasa terbuka untuk menargetkan web assembly sebagai target kompilasi. Kira-kira kayak gitu. Makanya disebut web assembly. Atau itu konsep yang udah dipakai sebelumnya kelihatannya ya. Soalnya kan di artikel yang what is web assembly ini ada contohnya. Coba deh buka yang atas-atasnya lagi. Scroll atas. Nah itu tuh apa. As example java punya java native interface. Nah terus pola-pola itu dipakai untuk javascript. Kayak dipasangin dengan web assembly. Nah terus ada penjelasan yang lebih detailnya lagi. Scroll ke bawah. Di bawah lagi. Nah ini juga harus kita bahas nih. Nanti ya. Nah nanti aja. Nah ini apa konsepnya ini. Low level assembly like language. Blablabla. And provide language such as blablabla. Iya. Jadi kelihatannya pakai konsep yang udah ada. Apa? Assembly untuk menjembatani. Nah ini kan berarti web assembly dibuat untuk menjembatani. Terus didesain untuk berjalan bersama javascript. Bersama. Jadi alongside. Nah yang tadi dibahas masih bisa sekilas kan. Javascriptnya jalan di main thread browser. Sementara web assemblynya ya jalan sendiri dia punya. Dia kayak punya thread sendiri berarti ya. Iya dia punya thread sendiri. Gak ganggu rendering. Misalnya rendering UI yang kayak yang biasa kita bahas lah soal performance. Misalnya untuk user interaction itu ngeklik input. Itu kan semua di handle main thread. Nah ini berarti berjalan operasinya berjalan perpisahannya. Oh iya. Ada petasan. Iya lagi pada petasan. Oh lagi ada cara ya. Oke. Ini yang menarik ya. Ada near native performance. Jadi performanya luar biasa kencang. Dan bahasa yang bisa melakukan apa bisa dikompilasi ke web assembly. Dimulai dari C++ dan RAS. Dan kemudian belakangan muncul bahasa-bahasa apa. Dynamis dan high level seperti Java Kotlin, Dart, Goleng dan lain-lain. Nanti juga kita akan bahas. Dan kalau mau disederhanakan. Ini gak tahu benar atau salah ya. Kalau mau disederhanakan. Seolah-olah kita bisa punya backend tapi di browser. Kira-kira kayak gitulah web assembly. Oh menarik. Maaf saya cara lihat kayak gitu. Seolah-olah. Seolah-olah. Kenapa? Karena kalau dulu misalkan kita mau bikin seperti Figma lah. Figma adalah salah satu pengguna yang menggunakan web assembly kan. Misalkan kita mau, dulu Figma kan gak mungkin di web. Harus di desktop, aplikasi desktop kan. Nah sekarang dengan mudahnya di client. Seolah-olah kita punya mesin engine-nya itu gak perlu di server. Jadi misalkan kalau yang saya contohkan waktu demo kemarin itu. Misalkan saya mau bikin aplikasi converter video. Ya kan. Kalau yang versi client server kan videonya kita upload ke server. Setelah di upload, diproses, di konversi. Kemudian hasil konversi videonya balik lagi ke client baru bisa di play kan. Baru bisa di download atau di running. Berarti masih bisa meng-compile itu ya FF MPEG ya? Nah FF MPEG itu bisa ditaruh di browser sehingga gak ada tuh proses upload ke server dulu. Jadi prosesnya semua di jalankan di sisi client. Jadi seolah-olah backend yang konversi itu dipindahin ke client gitu, ke browser. Dan ada keunggulan. Ada keunggulan lebih bagus lagi. Karena dia apa? Itu tadi closer to the metal lah. Maksudnya near native performance. Performanya lebih baik ya. Kan sebelumnya nih kalau buat ya bisa dibilang akal-akalan atau maksudnya yang powerful kayak gitu kan. Sebelumnya orang suka nyoba ngelik itu dilakukan di service worker kan. Ya atau server worker ya betul-betul. Terpisah maksudnya dia suruh kerja sendiri. Pas udah selesai dibalikin semacam broadcast message ke main thread. Nah tapi kan kalau cuma fetch data atau apa yang ringan ya itu kan bisa di handle oleh service worker yang punya kesama. Ya bisa dibilang punya kesamaan dalam hal kita bisa nyuruh kayak dari browser bisa nyuruh tempat suatu pekerjaan diproses di tempat lain. Untuk membebaskan main thread kesamanya itu. Tapi kan kalau apa untuk operasi yang berat atau butuh bahasa-bahasa yang seperti C atau C++. atau butuh performa yang bagus punya yang hal-hal yang kompleks dan berat yaitu kayak Figma, Photoshop dan lain-lain. Nah berarti itu kan kalau di service worker tetap aja bakal lambat dan kurang optimal ya. Berarti di sini web assembly bisa jadi apa bisa jadi solusi. Kelebihannya lagi ketika file wassemnya sudah berhasil di download di tahap awal itu bahkan internet putus pun nggak masalah. Ya karena servernya di situ di browser. Betul. Kalau misalkan tadi client server ketika kita upload misalkan baru 50% tiba-tiba internet putus harus ulang lagi kan uploadnya kan. Begitu juga pas pada saat proses tiba-tiba internet mati nggak bisa download gitu. Tapi kalau web assembly ini ketika di awal dia udah loading udah selesai itu internet putus internet mati bisa dijalan secara offline. Nah kelebihannya yang lain adalah yang kepikiran misalkan ada data yang sifatnya kredensial yang tidak boleh di upload ke server. Ya misalkan data KTP dan lain-lain. Nah itu bisa menggunakan solusi web assembly ini juga. Karena datanya nggak bakal lari kemana-mana di client aja. Cuman melihat kekurangannya adalah performa dari aplikasi kita itu sangat tergantung kepada mesin si user. Kalau mesin si usernya kentang gitu ya ya berarti jalannya lambat gitu. Kalau dia cepat ya berarti. Another case yang saya pernah kerjakan dulu itu menjalankan tensile flow lite. Ya jadi tensile flow nya di compile modelnya di compile jadi web assembly. Terus kemudian supaya bisa real-time yang kayak di bandara itu kan real-time. Tapi pakai web ya kalau di bandara kan saya nggak tahu pakai apa-apa ya pakai aplikasi. Kalau di kayak misalnya kita cuma tinggal monitor terus kemudian bisa ngedetect suhu maybe ya atau ngedetect wajah face detection itu aplikasinya jalan di browser bisa. Ini nggak perlu send ke server terus detek terus balik ya itu kan kelamaan gitu ya kelamaan. Prosesnya lama. Memakan waktu yang lama dan apa namanya servernya juga kita harus maintain servernya kan harus scaling servernya. Kalau ini kita bisa cheating dengan cara ya memanfaatkan mesin-mesin si klien. Atau sejalan dengan idenya Ivan tadi juga sekarang kan ada tuh apa yang baru muncul. Kita bakal bicarain sih tentang ini. Last dangerous model lama yang punya Facebook meta itu bisa dijalankan dengan itu kan di lokal kan lama.cpp. Itu kalau kita kompilasi ke WebAssembly itu bisa langsung jalan di browser nggak perlu kayak chat GPT kan dia ke server dulu kan. Kalau ini jalannya di lokal aja. Kita kalau misalnya punya chatbot yang untuk menginikan si klien kita. Self hosted di tempatnya klien. Self hosted di web browsernya. Iya dan datanya tidak perlu ke server. Jadi kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan yang curiga wah ini data kita dipakai buat training berikutnya nih. Atau di spying gitu kan. Nah ini bisa jalan di lokal gitu. Nah ini itu sih relevan banget. Terutama di luar kan kayak privacy concern udah makin strictly regulated ya. Regulasi atau hukum tentang privacy. Data kita disimpan di server yang di wilayah mana. Terus kayak user berhak tahu data yang disimpan itu apa aja. Itu kan makin lama makin ketat. Nah ini bisa jadi salah satu solusi. Jadi kalau tanya datanya dimana ya datamu sendiri ya di mesin lo sendiri udah. Masing-masing user maksudnya datanya ya di mesin mereka masing-masing. Iya. Jadi walaupun si web assembly ini kayak dicanangkan atau digadangkan oleh Google. Tapi sebenarnya kalau melihat sejarah awalnya itu adalah asm.js. Itu keluarannya Mozilla awalnya. Kayaknya banyak ya kalau yang dari dulu awalnya dari Mozilla. Iya. Malah waktu apa terus berevolusi terus tiba-tiba identik dengan Google atau Chromium. Iya. Chromium. Ini salah satunya. Was the first browser to support SMJS. Firefox kedua itu tahun berapa coba. Ya ampun. Rilis under the name Odin Monkey. Chrom edit SMJS support in version 61. Jadi ya udah lumayan lama sebenarnya. Dulu saya ingat banget waktu Firefox. Apa SMJS jalan di Firefox itu. Demonya itu Quake ya kalau nggak salah ya. Game Quake bisa dijalankan di browser. Itu dulu. Nah baru kemudian. Udah 10 tahun lalu dong. Wah mantap. 10 tahun yang lalu. Kita ketinggalan. Kita ketinggalan. Nggak juga sih. Ya. Nah itu dia cerita singkat tentang asal-muasal kenapa dipakai istilah assembly dan apa itu web assembly. Jadi web assembly performa bagus near native performance terus fleksibel dalam artian kita bisa menggunakan bahasa apapun di luar javascript yang nantinya akan ditandemkan dengan javascript. Itu sisi menariknya dari web assembly. Dan dengan adanya opsi web assembly ini bisa banyak apa ya perubahan. kalau saya sebut perubahan paradigma, perubahan bisnis model dan lain-lain. Contohnya kalau misalkan sekarang ya ada Photoshop. Photoshop sekarang sudah bisa jalan di web kan. Photoshop sudah bisa jalan di web. Kalau dulu kan Photoshop itu aplikasi desktop. Kemudian kalau kita mau beli kita harus daftar ya harus beli kemudian kita dapat serial number kan. Terus kita install lah gitu kan. Kira-kira kayak gitu ya. Dikasih CD kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin tinggal download. Nah. Si Photoshop ini bisnis modelnya agak berubah sekarang. Dia pakai sistem subscription. Subscription. Nah. Karena ya lama-kelamaan serial number ya kan. Kalau dulu kalau di jobnya sih yang ngetrend rental CD bajakan. Terus serial numbernya gitu. Udah bajakan dirental gitu ya. Biasa ya. Serial numbernya ya ditulis aja di sleeve-nya. Atau pas. Nah pertamanya gitu. Terus kan lama-lama ketahuan ya. Nggak bisnis segampang itu. Kan ada key gain. Ada key gain dan biasanya pas buka key gain itu ada musiknya gitu. Musik midi gitu ya. Musik midi. Itu khas banget. Dan biasanya malah ada artnya juga ASCII art sambil generate key gain. Jadi ya. Maksudnya Adobe sadar juga lah ya. Iya. Gue sekarang takut banget loh buka key gain. Iya. Gue harus kalau buka key gain itu bukanya di virtual machine. Virtual machine. Kalau dulu cuek ya. Cuek. 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 Orang Windowsnya juga sama. Bajakan juga. Dapada kena virus Brontox. Enggak. Dulu kenapa bajakan? Karena kita mau beli yang asli nggak bisa. Nggak ada akses kesana. Nggak ada akses kesana. Nggak ada akses betul. Nggak ada akses betul. Nggak ada jual juga. Nggak ada jual. Apalagi itu ya. Mencari pembenaran. Itulah zaman dulu. Padahal bisa Linux ya. Padahal bisa Linux ya. Jim. Jim. Anyway. Jadi dengan adanya web assembly ini Photoshop bisa dibuka di web. Dan dia bisa mengubah bisnis modelnya. Dan menariknya Photoshop ini tidak menulis ulang apa yang sudah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun dengan Photoshop desktopnya. Dia pakai code base yang hampir sama di kompilasi ke web assembly. Gitu. Saat sudah setelah reschedule dan pagi-pagi berangkat. Di sebelah saya itu adalah engineernya Adobe Illustrator. Wow. Nah. Salah satu sedang yang. Dia lagi mau ke Bangalore juga. Iya. Dia baru pulang honeymoon di Bali ceritanya. Dan dia sedang mau pulang ke Bangalore. Mau lanjut kerja dan dia itu engineer illustrator. Project yang sedang dia kerjakan adalah mengkonversi illustrator application ke web. Dan web assembly. Dia cerita ya semuanya web assembly. Ada modul-modulnya bla bla bla. Jadi intinya dia ambil tiket itu kerjanya modul-modul tertentu jadi web assembly modulnya. Jadi kayak web assembly kecil-kecil-kecil. Banyak. Jadi tergantung yang mana. Ya. Tools yang mana gitu. Di refactor aja ya. Tetap ada butuh apa ya. Oh banyak. Komplikasinya banyak. Komplikasinya banyak. Nggak se... Nggak semudah yang kita bayangkan. Nggak semudah itu komandang. 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 Kompilasi udah gitu. Nggak ya. Masih banyak. Tapi core... Tetapi core kodenya misalnya gini. Ini algoritm. Contoh ya. Kalau mau pakai pen atau apa. Yang mengubah pixel apa. Kan core-nya algoritmnya sama. Namun saat mau di convert ke web assembly. Ada parameter-parameter yang perlu diubah. Dan setelah waktu diubah parameternya. Nggak kompatibel. Jadi dia harus rewrite sebagian. Harus. Kayak gitu lah. Iya. Nggak semudah itu sih. Tapi ya itulah. Dan proyeknya lama loh. Setahun juga. Kerjainnya. Iya. Tapi apa namanya. Yang sisi menarik dari cerita tersebut adalah. Dia tetap. Istilahnya tetap bekerja dengan bahasa yang dia kuasai kan. Dia nggak perlu belajar bahasa baru. Atau dia nggak perlu digantikan oleh developer front-end javascript. Yang harus menulis ulang si Adobe. Dia C++ hardcoder. Iya. Maksudnya itu. Hardcodes C++. Nggak mengerti javascript sama sekali. Nah. Jadi orang-orang yang sudah expertise di sana. Sudah biasa mengerjakan Adobe Photoshop. Illustrator dan lain-lain. Dia tetap. Apa ya. Tetap ada kerjaan gitu. Bukan. Lantas tergantikan oleh front-end. Bukan tergantikan juga. Jadi kan sebenarnya. Udah ada. Kan Adobe udah punya user base yang pakai. Apa. Software ya. Maksudnya pakai native software. Kan itu nggak mungkin. Begitu aja di. Langsung di layoff gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada web assembly nih. Bakal. Bahkan bukan digantiin. Kan Adobe harus nge-hire. Kayak dua kali lipat. Dua kali lipat. Maksudnya programmer baru kan. Buat nulis javascript front-end. Dan ya itu dari segi waktu. Dari segi biaya. Kayak itu nggak realistis. Besar sekali. Betul. Iya. Jadi ya. Itulah kelebihan. Jadi kalau misalkan teman-teman punya. Software yang dulu jalan di desktop. Yang masih digunakan. Atau bahkan mungkin jalan di DOS gitu ya. Yang udah nggak ada lagi DOS juga. Nggak ada. Yang ada emulatornya aja. Ya bisa mungkin. Jadi konserasi buat di jalan. Apa di. Di kompilasi ke web assembly. Terus bisa jadi aplikasi web. Yang lebih. Nah terus kalau. Apa. Kalau teman-teman nonton yang. Episode featuring mas. Thomas Steiner. Waktu itu. Yang bahas. Apa. Lego. Lego app. Itu kan. Kasusnya juga sama. Kayak yang Photoshop ini. Mereka udah punya aplikasi native. Ya C++ juga. Ya itu kayak di porting. Dan di adjust untuk. Apa. Web. Dengan web SMB juga. Jadi kasusnya sama. Kelihatan ya. Penggunaan yang paling umum kayak gitu ya. Untuk. Aplikasi kompleks. Yang maksudnya tergolong kompleks kan. Ya. Yang selama ini. Udah ada existing code base di native. Nah. Terus. Kodenya pakai C++. Nah. Butuh di adjust untuk dijalanin di web. Nah. Itu use case yang paling umum kita lihat sekarang. Betul. Kecuali Figma. Figma itu dari awal sudah web assembly dan C++. Oh. Jadi dari awal mereka memang sudah targetnya. Karena dia tergolong baru ya. Ya tergolong baru dan targetnya memang web sih. Hmm. Itu. Habis itu Figma dibeli Adobe. Dan sekarang Adobe sudah ada versi webnya. Jangan-jangan mereka belajar dari Figma. Eh. Ajarin web assembly dong. Pasti. Ya kan. Kalau perusahaan atisisi gitu kan. Buat dapetin programmernya. Iya. Buat dapetin tim developernya. Daripada mereka riset lagi dari awal kan. Mending mereka manfaatkan. Yang udah proven. Betul. Yang udah punya pengalaman. Itu. Dan apa ya. Dan kenapa web assembly muncul lagi. Apa. Muncul di. Ayo extended. Karena. Dengan adanya ini. Proposal gear based collector. Yang bakal didukung oleh. Yang sudah. Didukung oleh. Web assembly. Bahasa-bahasa yang tadinya. Belum terlalu optimal di. Jalankan. Di kompilasi ke web assembly. Sekarang sudah bisa. Bisa jalan. Ya. Kalau dulu kan. Yang paling. Mungkin. Udah banyak ya. Bahasa yang menargetkan web assembly. Tapi tidak optimal. Yang paling optimal itu. C++ dan rush. Karena mereka tidak menggunakan gear based collector. Nah. Dengan adanya. Proposal ini. Ya. Dengan adanya proposal ini. Bahasa-bahasa yang menggunakan gear based collector. Seperti Go. Kotlin. Java. Swift dan lain-lain. Sudah mulai bisa. Ya. Ini yang bikin. Excited. Salah satunya. Ya. Kita bisa jalanin Swift. Bahasa pemograman yang tadinya eksklusif di. Apple ecosystem. Apa? Apple. Ya. Sekarang. Sudah bisa jalan di web tuh. Ya. Wow. Input number. 80. Oh. Fishbus ditambah sama. Fishbus. Apa nih. Fibonacci. Ya. Ya. By the way. Gue mau demoin sesuatu yang keren juga nih. Boleh dong. Masih web assembly. Ya. Pertama gue pindahin dulu kesini. Terus. Present. Share. Ya. Enter screen aja biar gampang. Sudah. Sudah. Jadi. WordPress juga sudah ada web assembly nya. Namanya WordPress Playground. Wow. Ya kan. Ya. Jadi. Kan. Kalo ngejalanin WordPress itu kan. Biasanya kan butuh local server. XAMPP. Web server. Web server. Kalau jaman dulu XAMPP gitu ya. Ya. Pertama kali belajar recording seperti itu. Butuh MySQL. Butuh MySQL. MySQL. Terus butuh PHP runtime ya. Ya. Kalau sekarang. Kita nggak perlu. Jadi contohnya ini ya. Ini playground nya kita tinggal klik. Maka ini sudah jalan di browser dengan PHP 8.0. Google Preparing WordPress. Dan ini sudah web assembly ceritanya. Dan kenapa dia rusak saya tidak tahu. Ada server nya berarti gitu gini ya. Tetap ada server nya. Ya. Nggak ada. Nggak pakai server. Nggak pakai server. Di lokal semua ya. Mungkin gue bisa rubah. Mungkin ada masalah. Ya maksudnya server nya ya di browser itu berarti kan. Di browser. Di browser. Itu tadi yang saya jelaskan. Apa. Backend nya itu masuk ke browser. Backend. Ini cocok banget ini. Kalau misalnya kita mau ngetes. Atau mau demo in. Mau ngetes. Plugin. Plugin. Ya ya ya. Itu. Nggak perlu install install. Nggak perlu ribet ribet ya. Nggak perlu takut rusak ya. Ya. Kalau rusak ya tinggal refresh ulang. Tinggal refresh. Oke. Teknologinya apa teman-teman. Nah. Pertama dia pakai PHP wasem. Jadi PHP pun sudah bisa jalan di. Web assembly. Ini namanya PHP wasem. Ya. Ya. Jadi bisa pakai ini. Eh. Gue belum ngulik banyak. Tetapi. Ininya. Konsepnya. Bisa menjalankan. Kita bisa membundling aplikasi kita. Dan menjalankan pakai PHP wasem ini. Eh. Untuk menjalankan kode. Kode PHP kita di atas browser. That's it. Itu simpelnya. Ya. Tentunya ada limitasi-limitasi. Karena. Eh. Pertama. Eh. Limitasi yang utama itu. Dia jalannya di virtual file system. Jadi. Eh. Punya container sendiri. Jadi nggak bisa akses file system. Eh. Dari si. Jadi nggak bisa meminta. Kita akses lokal file system. Nah. Itu bahasanya. Ya. Oke. Eh. Eh. Saya sering banget pakai namanya. WordPress playground. Itu namanya. WP now. Ya. Jadi. Eh. Kalau misalnya saya mau ngetes plugin. Mau. Mengerjain sesuatu. Terutama. Menjalankan plugin di. Eh. CI. Ya. Kan kita nggak boot. Kan kalau install servernya sampai. Engine X kan kegedean ya. Gitu ya. Saya sudah pakai WP now. Eh. Cara pakainya simple banget. Ya. Tinggal pakai npm install global. Contoh saya punya. Oh. Itu bisa di install jadi global package ya. Ya. Saya punya. Ya. Betul. Saya. Punya plugin namanya WP paski. Ya kan. Terus kemudian. Saya. Cukup tinggal WP start now. Eh. WP. Eh. WP dash now. Start. PHP nya. Kebetulan karena plugin saya harus pakai 81. 81 saya pakai 81. Kalau nggak dia by default 8.0. Saya install. Eh. Saya jalankan. And. Tada. Dia sudah langsung jalan. Tanpa perlu install blablabla. Tidak perlu pakai. XMTP. Server. Ya. Server nya. Nggak ada. Dia langsung di browser. Database nya pakai SQLite. Hmm. Montep. Plugin yang saya buat tadi. Udah. Kayak karena saya jalankannya di dalam folder plugin. Foldernya plugin saya. Presky. Dia otomatis install pasky nya saya. Sudah. Deactivated nih. Saya nggak ngapa-ngapain. Ini baru fresh install ini ceritanya. Ya. Dan. Tentunya. Ininya. Jalan. Seperti biasa. Sudah terinstall. Saya log out. Dan. Saya pakai pasky. Untuk login. And. Tada. Selesai. Nge-develop wordpress nya sekarang itu sudah canggih. Ya. Tentunya. Sudah simple. Saya nggak perlu ngapa-ngapain. Udah. Tinggal. Localhost saya udah jalan. Cukup. Install. Jadi pakai. Enak banget. Dan itu. Teknologinya. Sama. Seperti. Kalau yang tadi kan. Ini. Jalan di dalam browser. Kalau itu. Ini jalannya pakai PHP. Di localhost. PHP wasm. Ya. Dia tetap pakai PHP wasm. Jalannya di browser. That's it. That's it. Jadi kalau kita mau develop wordpress. Plugin. Dan. Apa. Terus bikin kotep atau tutorial. Atau semacamnya. Udah. Pakai itu tuh kayak. Solusi banget ya. Men-streamline setup nya juga kan. Soalnya kalau misalnya. Apalah. It works on my machine gitu. Masing-masing. Versi. Apalah. Apasinya. Atau apa. Lain-lain ya kan. Kalau ini kan. Kalau untuk. Sample. Atau demo. Tutorial. Code lab. Atau. Developing kan. Bisa. Bisa. Ya itu tadi. Misalnya. Suruh jalanin pakai PHP 8.1. Sisanya. Settingannya. Semua sama. Oke. Betul-betul. Sedikit lalat. Sorry. Tadi. Saya mau. Sedikit lalat. Yang tadi. Saya katakan. Kalau yang tadi. WP. Coba di share screen. Kalau tadi WP. Playground. Now. Itu. Jalan di atas browser. Tetap pakai PHP wasem. Kalau yang tadi. Yang localhost. Dia jalan di Node.js. 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 Dia jalannya di Node.js. Yes. Di Node.js. Pakai wasem. Tapi wasem. Oh. Tetapi wasem. Jadi. Bisa jalan di browser. Dan juga di Node.js. Bisa jalan di Node.js. Tadi. WP. Now. Yang saya pakai. Tadi. Itu. Jalan di Node.js. Jadi. Kalau jalan di Node.js. Bisa pakai. Tentu. Bisa akses. File system. Seperti biasa. Karena dia. Di atas layer Node.js. Kalau di atas layernya. Browser. Beda lagi. Permission-permission nya. Hmm. Menarik. Menarik. Jadi. Kalau di refresh. Gak hilang. Ngomongin Node.js. Gak ribut baru. Gak ribut. Apa. Gak reload baru juga ya. Iya. Iya. Stack Bridge juga. Apa. Apa. Membuat sebuah teknologi. Namanya web containers. Ini juga. Kita bahas ini nih. Di salah satu episode pertama ya. Sempat bahas. Iya. Apa yang bisa bahas. Tapi. Kita bahas Vidcon. Kayaknya ya. Kalau gak salah. Iya. Di Vidcon. Jadi. Mereka announce ini. Mereka announce ini. Di 2021 ya. Kalau gak salah. Ada gak tanggalnya ya. Ya. 2021. Jadi. Mereka menggunakan teknologi. Itu juga. Web assembly juga. Nah. Web containers ini apa. Jadi. Kita bisa. Punya. Environment Node.js. Dalam waktu singkat. Online. Dengan satu klik aja. Terus. Sudah ada VS Code nya disana. Terminalnya full. Jadi gak kayak. Apa ya. Gak kayak. Code sandbox kan. Kita install NPM nya kan. Harus lewat itu ya. Harus lewat. Apa. Yang di sebelah kiri itu lah. Plugin-plugin gitu ya. Kalau ini dia udah. NPM install aja. Jadi udah kayak. OS ini. Ada di dalam browser. Gitu ya. Dan itu jalannya di client ya. Client side. Itu jalannya di client. Disinformer are not running on remote servers. Kalau repel it. Kalau gak salah mereka pakai server kan. Ada docker di server. Kita jalanin di browser. Ngirim data. Balik lagi. Ngirim gitu kan. Terus. Terus kan. Kalau ini. Fully di client. Nih. Kita coba jalannya. Jadi performanya. Lebih bagus juga ya. Iya. Kita lihat seberapa cepat. Atau seberapa lambat. Lebih cepat. Oh iya. Bagi. Word assembly itu. Jalannya di atas. JavaScript ya. Meskipun bahasanya web ya. Jadi tetap bisa jalan di node.js. Betul. Ya. Nah. Ini adalah. TGS environment. Ya. Ini. Kalau kita lihat. Slash. Ya. Seperti. OS Linux. Ya. Walaupun mungkin. Kalau kita mau. Upload kesana. Mungkin nggak bisa ya. Karena ada. Sandbox dan lain-lain. Seperti yang saya bilang tadi. Dia pakai virtual file system. Hmm. Tung. Kalau kita mau copy. Macdir. Ini. Cuman sedikit ya. Cuman sedikit ya. Enggak semuanya gitu. Hmm. Enggak full. Enggak full OS. Tapi. Ya. Kita bisa. NPM install. Ya. Cukup. Representatif lah. Maksudnya. Resembling. Eh. Apa. Local environment kita kan. Iya. Betul. Express misalkan. Ya udah. Dia NPM install. Seperti. Di OS. Seperti di localhost kita. Kayak. Kayak. Kita di command line. Di terminal kita sendiri kan. Ngetiknya kayak gitu. Yang muncul. Yang terjadi kayak gitu. Ya udah. Ini sama. Ini. Itu GitHub juga pake ini kan. GitHub. Dia pake. Dia pake. Linux apa sih ini. Coba. Nggak tau. Lsb underscore release. Lsb underscore release. Lsb underscore. Lsb underscore. Lsb. Ya underscore release. Underscore. Rilis. Nggak ada. Nggak ada. Oh nggak ada. Pake apa ini? Oke. Ini bisa nggak ya. APT. Sudho. Bisa nggak ya. Nggak bisa kayaknya. Oh nggak bisa. JSH apa ini ya. JSH apa ini ya. Javascript shell. Iya. Iya bener. Saya penasaran sama web assembly nya. Yang dipake apa. Kita bisa cek di sini ya. Di InSpec Elements 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 ya. Di InSpec Elements. Ini ada. Wasm. Di sini. Oh harus refresh kan. Refresh. 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 Hasilnya apa. Oh nggak bisa ya guys. Control R udah. Dicapture. 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 Kita punya key binding. Oh iya. Key binding nya ya. Iya. Ini aplikasi. Nih. Unique. .wasm. Ini file wasm nya. Nah ini. Apa namanya. Extensi nya .wasm ini. Itu adalah binary. Kalau teman-teman download. Lihat isinya ya. Isinya binary text gitu. Isinya 0101 gitu. Gak jelas. Bukan. 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 Bahasa wasm sendiri. Oh. Jadi kayak assembly lah. Kayak assembly. Bukan bahasa mesinnya. Yang bisa meng-transpile itu browser ya berarti. Browser atau environment semacamnya. Ya itu sih. Web. Eh. Kalau di. Itu yang. Yang bisa mobile ini. Untuk bisa call web wasm itu ya si asm.js tadi. Yes. Asm.js yang sudah ditanamkan di browser sekarang ya. Wasm Oniguruma. Oh apanya. Kok kedai Onik. Itu kenapa. Silakanan. Kedai Onik. Loh. Kok Onik. Onik Wasm. Ini. Oniguruma in Wasm. Apa ini Oniguruma. Kayaknya bukan itu deh. Kayaknya bukan deh. Ya. Ini. Jadi sekarang kita sudah bisa punya. Seolah-olah di lokal tapi di web. Ya. Ini lokal. Ini juga VS Code. Ya kan. Ada nggak extension-extension yang kita bisa ini. Nggak ada ya. Ada. Bisa. Bisa ya. Mana. Itu. Enggak ya. Oh yang bisa GitHub. GitHub juga punya. Persis kayak gini. Pake. Mau saya apa. Setara serupa. Pake web. Pake container juga. Iya. Dan kita bisa. Ya pokoknya semua yang jalan di. Hampir semua yang jalan di VS Code. Kalau GitHub. Kayaknya VS Code. Yang GitHub itu. Bukan. Client server dia. Dia nggak pake. Belum pake Wasm. Oh nggak pake Wasm ya. Client pak. Belum kayaknya. Belum kayaknya. Kan GitHub ada dua. Soalnya GitHub.dev. Ada yang Codespaces. Workspace. Kayaknya dia masih pake teknologi Docker di sisi server. Kayaknya ya. Iya. Koreksi kalau salah. Jadi. Seperti tadi. Apa. Baik itu. Si Stack Blitz. Ataupun tadi WordPress. Kalau teman-teman. Misalkan mau jalanin workshop. Itu udah enak banget. Nggak perlu. Apa yang perlu di install nih. Ya udah. Tinggal klik. Jalan semuanya. Buka browser. Yang penting browsernya. Mendukung Wasm. Yang sekarang semua browser modern udah dukung. Ya udah. Tinggal kita kasih link. Tinggal di klik. Dari web. Selama browsernya udah dukung. Dia udah bisa. Ikutin workshop kita. Gitu. Semakin gampang sekarang. Dan semakin gampang juga. Maksudnya kalau dulu kan. Misalkan kita mau siapin kayak environment seperti itu. Kita harus bikin di server. Mana gitu kan. Kan ada tuh. Service seperti Clock9 nya. AWS. Atau. Workspace. Apa. Di GCP. Oke. Ya itu kan. Browser. Code editor yang ada di. IDX. IDX kan baru. Yang sebelum itu ya. Workspace ya kalau nggak salah ya namanya. Itu. Kita harus. Workspace betul. Workspace. Ya. Kita harus sediain. Server. Harus bikin server kan. Harus berbayar. Kalau ini kan. Di lokal ya. Ini nggak tahu nih. Stackblitz ini berbayar atau nggak. Iya. Gue lupa. Gue lupa matiin. GCloud Workspace terus. Kena deh biayanya. Itu paling bikin parno tuh. Sama GitHub juga gitu kan. Iya. Ada free tier nya sih. Kalau GitHub Workspace nggak aktif 20 menit. Dia shut down. Oh ya bagus ya. Iya. Nah ini ada. Yang menarik juga tadi ngomongin soal. Apa. Adobe. Dan ternyata Adobe juga memanfaatkan mesin learning ya. TensorFlow.js kayak. Ya sebenernya mirip kayak yang dibahas. Yang dibahas Ivan di awal banget tadi. Sebenernya itu mirip. Cuma mereka pakenya Adobe Photoshop untuk object detection. Oke. Nah jadi apa. Membantu. Apa. Itu mereka di dalam browser tuh. Untuk object selection sorry. Object selection tool. Oke oke. Pakainya TensorFlow.js. Nah cuma intinya sih. Tadi udah baca nih. Artikel ini sekilas. Kayaknya. Si TensorFlow.js juga kan jalannya di browser. Sedangkan. Si Photoshopnya. Ada wasm juga. Jadi sebelumnya. Kayak. Nggak play nice with each other gitu loh. Kayak nggak bisa. Kayak nggak compatible. Buat jalan barengnya tuh sulit. Nah terus mereka bisa cari cara. Biar wasmnya. Kode apa. Kode core Photoshop yang dari wasm. Bisa berkomunikasi dengan TensorFlow.js yang jalan di browser. Cuma detailnya sebetulnya. Apa. Tadi karena baca sekilas ya. Belum terlalu paham. Coba ayo kita baca sama-sama. Ini ini. To tackle this challenge. First Google and Adobe collaborated to bring proxying API to mscripten. Oh. Partial and use toolchain to compile wasmd that use llvm. Berarti ada compiler lagi. Ya. Ada proxy. Maksudnya ada compiler di tengah-tengahnya. Bukan. Bukan ada proxy. Middleman. Ada middleman. Proxy. Ya. Jadi. Karena TensorFlow.js nya tidak jalan di wasm kan. Sementara si. 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 Photoshop nya jalan di wasm. Photoshop nya sendiri di wasm. Jadi dari javascript. Contact ke. TensorFlow.js. Balik ke javascript. Baru dilempar ke. Photoshop kan. Photoshop wasm. Gitu. Jadi jalannya dua kali. Hmm. Tapi. Jadi. Ide yang menarik juga ya. Kalau. Yang apa. Si. Sudah bisa. Dikompilasi ke wasm. Seperti yang tadi saya juga contohkan. Misalkan. Apa. Model. LLM. Model. Seperti. Lama. Bisa jalan di. Browser. Yang menarik adalah. Kalau. Misalkan teman-teman. Pakai apa ya. Cgpt. 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 Kalau gak ada internet. Gak jalan kan. Karena dia di server kan. Kalau ini bisa. Gitu. Ya. Jalannya di browser. Selama udah di download. Sama lah kayak. Zaman dulu. Kita. Mau. Buka file flash. Ya kan download dulu ya. Containernya di download dulu. Loading dulu. Setelah selesai udah. Gak perlu koneksi internet pun bisa. Gitu. Kecuali. Di file. Atau di aplikasi kita membutuhkan koneksi internet. Misalkan kita save dalam waktu. Tiap 5 detik kita save file gitu. Ya. Save data lah. Ya save data ke server gitu kan. Nah itu. Kita bisa-bisa lebih bikin rich application kayak PWA gitu ya. Misalnya. Ya. Ada web assembly nya juga. Misalnya. Betul. Kayak Figma lah ya. PWA juga kan. Betul. Betul. Jadi web assembly ini bisa next step lagi kan. Kalau PWA kita udah pakai service worker. Udah di caching. Udah bisa offline. Terus. Apa lagi yang belum. Ya mungkin ada proses. Kalau misalkan offline mode nih. Tapi ada sesuatu yang diproses di server ya. Gak bisa kan. Tetep harus connect kan gitu kan. Walaupun tidak 404 atau tidak 500 gitu kan. Karena servernya mati atau koneksinya mati gitu kan. Bayangin aja tuh. Gue lagi ngebayangin aja. Cuma. Bikin CapCard tapi web pakai PWA gitu. Contohnya. Bisa ya Pak. Eh CapCard nya ada di browser? Ada ya. Ada. Tapi PWA enggak. Misalnya. Lagi di. Lagi di. Lagi di. Lagi di. Jalan pakai CapCard. Tapi. Browser. Contohnya. Ada. CapCard itu ada. Versi webnya. Cuma saya belum pernah login. Karena gak punya account. Biasanya pakainya di Windows. Oh edit video online. Edit video online. Oh bisa. Bisa. Udah duluan deh. Udah duluan. Tapi kalau belum. Maksudnya kalau dia belum pakai kayak WASM atau semacamnya lah. Biasanya service worker buat handle pas offline. Kalau apa. Ini semua langsung ke server ya. Kalau misalnya. Kita ngedit video. Koneksinya jelek ya putus. Udah kan. Iya. Ilang kan. Kita bisa set offline kan disini. Gimana cara ya. Gue lupa. Ada di. Dev tool. Untuk buat offline. Di sini. Di sini. Ini. Throttling kan. Offline. Klik. Klik aja. Coba. Ini udah. Offline. Terus kita buat text. Refresh. Kalau refresh mati kali ya. Iya. Ininya mati. Ininya gak jalan. Oh iya kan. Nah kalau itu kan harus nge-fetch apa template-nya kan. Mungkin ininya tetep aman. Gak. Gak mati kan. Ini yang di sini gak. Gak masalah kan. Gitu. Lumayan. Oke. Nah. Buat teman-teman yang penasaran. Mau lihat apa ya. Mau lihat contoh lain. Itu saya. Sempat buat contoh kode juga. Contohnya yang tadi saya ceritakan. Konversi media. Kalau di server. Ini dia bisa konversi ke server. Prosesnya berada di server. FFM pack-nya ya. Contohnya di sini misalkan. Loh kok ada foto Ivan. Loh. Oh gak keliatan. Ya. Ini saya upload file mp4. Nanti dia dikonversi menjadi file webm. Nah. Itu server biasa ya. Ini server. Ini server. Server node gitu. Node atau express atau semacamnya. Ya. Pakai express. Terus FFM pack-nya jalan di server. Tapi kalau yang client. Nah ini. Murni jalan di client. Jadi. Saya. Dengan file yang sama. Memang mungkin jalannya agak lebih lambat. Tergantung. Siapa. Tergantung kecepatan dari. Mesin kita. Mesin kita. Tapi di konsol ini keliatan. Dia hanya jalan di. Sisi. Eh. Klien. Lokal. Lokal. Dan ini. Ketika dia lagi jalan. Tiba-tiba internet mati. Ya udah mati aja. Gak apa-apa. Ini offline. Nah itu emang lagi mati. Iya. Udah ada cache-nya ternyata ya. Ini tetap jalan. Ya. Hasilnya memang agak lebih lama. Nah. 31 detik. Jadi 5 detik jauh ya. Karena kan memang. Server memang diperuntukkan untuk. Melakukan proses-proses yang berat gitu ya. Tapi. Ini. Purni jalan di. Sisi. Klien. Kalau mau lihat kodenya bisa ke GitHub. Bisa dilihat-lihat. Ini contohnya. Nah. Si FFM pack-nya itu. Programnya. Itu sebetulnya dari. Apa. Program binary ya. Download dari. Binary. Download dari. Ini. Saya download ini. FFM pack-core.wasem. Jadi. Di kodenya sendiri. Bukan. Ini yang server. Yang klien ada di sini. Di JS. Kemudian klien.js. Nah ini. Pertama. Kita. Import. Import. Dari. FFM pack global. Apa. Namanya. Fungsi. Create FFM pack. Sama fetch file. Create FFM pack-nya. FFM pack-nya. Itu dari mana. Datangnya. Datangnya dari. Index.html. Mana dia. Index.html. Client.html. Ada file wasem ya. Ada file wasem ya. Belum. Ini. Dari. Sini. Ada. Sebuah file namanya. Oh. Berarti ada javascriptnya ya. Ada. Ada yang udah bikin porting javascriptnya. Berarti. Ambilnya dari ini. Saat convert itu. FFM pack. Wasem. Ada satu project namanya. FFM pack. Wasem. Hmm. Download disini. Ini yang udah dikompilasi. Jadi. Udah. Saya. Seperti yang tadi kita. Bicarakan di awal. Saya cuman. Menggunakan. Tidak. Melakukan kompilasi. Ini udah dikompilasi. Karena FFM pack. Awalnya kan. Bahasanya. Bahasa low level ya. Si. Objektif. Itu kan. FFM pack. Yang versisi. Sampai jadi wasem gitu. Itu berarti ada yang harus bikin dulu ya. Yang bikin. Iya. Si project ini yang bikinin. Kayak si. Si engineer yang. Apa. Si update. Illustrator tadi. Betul. Iya. Jadi ini udah jadi. Tapi maksudnya effortnya tetep. Nggak seberat. Kalau harus. Nulis ulang dari awal. Cuma dia. Meng adjust aja. Iya. Nggak aja sih. Cuma maksudnya apa. Nggak dari nol lah. Minimalnya. Sudah ada NPM nya juga. Kalau mau pakai NPM. Karena saya pakai manual. Vanilla. Jadi saya pakai gini aja. Ya. Di import gitu. Terus nanti. Di client JS nya. Udah ada. Global variable. Namanya FFM pack. Hmm. Gitu kan. Terus kita ambil. Dua fungsi. Yaitu. Create FFM pack sama face file. Terus kita bikin. Instance nya. Saya taruh. FFM pack core nya disini. Karena cukup besar. Jadi biar di satu server aja. Ya. Terus ini. Karena vanilla ya. Harus. Di display nan. Di. Dimain-mainin lah ya. Intinya. Ada disini. Pada saat kita klik convert. Nah. Ini. Yang kita lakukan adalah. Ambil filenya. Terus. Di write file. Dengan FFM pack. FS. Terus ini di run. Dengan berbagai flag. FFM pack. Itulah yang akan. FFM pack. Inilah yang. Sebenarnya. Dia sebenarnya manggil javascript. Tapi itu bridge ke wasm. Betul. Dia manggil. Binary file. Ya. Ini. Adalah. Instance dari yang. Kita buat di atas. Nah ini yang dia. Interface untuk ke. FFM pack yang. Di sisi server. Yang kita sudah taruh di browser juga. Gitu kan. Terus kita bisa run. Seperti biasa. Dengan berbagai flag nya. Sampai akhirnya. Jadi. Outputnya adalah download.webm. Terus. Dari download.webm ini. Kita read. Untuk dapatkan datanya. Datanya kita taruh di. Video tag. Dengan url. Create object. Yang sudah kita bahas di beberapa episode yang lalu. Data buffer. Isinya adalah. Si video tadi. Tipenya webm. Stream ya. Udah berupa stream. Ya. Oke. Akhirnya. Jadilah ini. Yang ini. Gitu. Nah. Ini nih. Menarik kan. Kalau dilihat kode ini nih. Berarti. Ini kan semua javascript ya. Developer. Web developer biasa. Yang maksudnya gak usah ngerti itu semua tadi. Gak usah ngerti. C++ atau apapun. Betul. Ini kan nulisnya udah ya. Kayak javascript biasa aja. Maksudnya kita pas. Kalau kita sehari-hari. Kita sehari-hari kerja pakai bahasa-bahasa web. Ini kan udah. Pasti bisa. Langsung. Pasti langsung bisa. Tanpa harus mempelajari hal-hal tambahan. Nah. Tapi ini dengan syarat. Udah ada orang lain. Kayak di kasus ini kan. Pake ready made. Apa. FFM pack wasm tadi. Berarti. Tetap. Perlu. Pihak lain. Atau orang lain. Atau mungkin. Teman kerja di tempatnya. Yang meng-contact. Yang ngerjain ini dulu kan. Yang bikin ini dulu. Iya. Kerja beratnya sebenarnya di sini. Kerja beratnya. Kan. Itu tadi kan tinggal konsum. Udah tinggal nulis. Tinggal konsum. Nah. Terus. Berarti pertanyaan selanjutnya. Kalau kita pengen. Kita sebagai web developer. Pengen bikin ini nih. Si. Apa. Kayak FFM pack wasm. Atau kayak si. Itu. Adobe engineer tadi. Berarti kita. Wajib. Harus bisa. Bahasa low level. Yang mau di. Interface ini kan. Iya. Enggak low level sih. Berarti kita harus ngerti. Cukup. Cukup ngerti kayak. SIS. Rush. Terus. Apakah M scripten. Untuk nge-compile. Enggak. Iya. Betul. Jadi enggak. Enggak terlalu low level juga. Contohnya misalkan. Goleng. Goleng itu udah bisa secara native. Dikompilasi ke wasm. Oh. Jadi dengan flag tertentu. Langsung bisa. Ada gak disini ya. Masih harus pakai M scripten kan ya. Enggak. Iya. Goleng udah. Enggak. Enggak. Enggak perlu. Sudah punya sendiri. Ini pakai ini nih. Gue arsitektur sama dengan wasm. Ini punya Google ya. Iya. Oh. Tapi sebenarnya di dalamnya itu sudah pakai. Hamscripten sekali. Atau. Mungkin juga. Kalau itu saya enggak tahu. Kalau itu saya enggak tahu. Yang jelas. Sebegitu dikompilasi. Compilernya. Wasm ini. Panjang banget ya. Arkitekturnya langsung wasm ya. Oh iya iya. Gue pernah inget tuh apa kemarin ya. Bisa pakai. Kok gak kelihatan ya. Bentar. Saya lihat di sini. Apa ya kemarin. Yang dia bisa flagnya wasm gitu tinggal. Jadi udah langsung jadi .wasm. Iya. Di sini dengan ya. Kayak Python juga bisa. Nah ini nih. Kayak gini nih. Go os.js. Go arsitektur wasm. Go build. Min o. Apa filenya wasm. That's it. Kita define entry point. Kita nunggu saya pakai go. Mas Riza ada wasm enggak di sini? Pakai golang. Ada. Sudah install. Eh sudah sorry. Sudah ada golang enggak? Oh enggak ada. Sudah install golang. Oh enggak. Bentar lah. Gue pengen juga hasil akhirnya. json.wasm plus js filenya atau enggak? Enggak. Wasm aja. Wasm aja. Terus js filenya siapa yang buat? Ya kita bikin sendiri. Terakhir musik. Bukan. Tadi kan ada ffmpeg.min.js. Oh. Itu udah dibikinin. Kalau itu. Sama siapa? Jadi kita harus bikin sendiri. Interface untuk kesananya. Bikin sendiri. Kita load. Kayak yang contoh. 2018 dulu. Yang di apa. Google. Chrome. Dev Summit. Extended. Di Tokopedia. Yang saya contohin. Ada. Cara. Ngeload. File wasm. Di javascript. Ini kayaknya ada di sini. Jadi ada file itu. Tapi itu enggak banyak. Maksudnya apa. Itu programmatic aja. Iya. Jadi. Contohnya. Kayak semacam import dan define output gitu. Ini misalkan. Ini misalkan. Ini kan ada ffmpeg core.js. Ffmpeg core. Wasm kan. Ini tujuannya adalah untuk membuka ini. Ini dia. Ini dia. Enggak kelihatan. Ada enggak. Ininya. Eh salah kan. Load. Enggak kelihatan. Berat nih Oh gak ada Nah ini ada build toolnya gak Buat bikin si CoreJS FFMV CoreJS ini Nah itu yang Ivan pengen tau Kalau sudah punya Waseng terus mau panggil Gimana caranya gitu Iya 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 bener Ntar kayak gue pernah buat deh Terus gue lupa sendiri Selain goleng Zeek juga ada Zeek wasem itu juga udah secara native Di support Seperti tadi tinggal pake flag aja Ini juga basalol level ya Wah dia harus pake ini ya Nah ini kayak gini Sebenernya eh gak ya Run it through JS nah ini Iya itu ada interface web assembly Ini nih nih Jadi kayak ada konstrukturnya gitu kan Iya kan Iya Jadi harus di load dulu Instantiate Harus di instance Modul web assembly Dulu contohin juga kayak gini Pake C++ Saya contohin Jalanin Fibonacci Bikin Fibonacci nya di C++ Eh DC Terus abis itu dikompilasi Di load Di javascript nya pake File system FS dot something Gitu Read file Ini kan Nama filenya SJZ nih Nah jadi dia read file dulu Abis itu dijadikan instance Instance nya udah bisa dipakai Dieksport aja Oh berarti langsung Export jadi javascript Yang kayak tadi itu Jadi javascript Iya Jadi ini adalah interface nya Atau ini API nya ya API Yang apa Bridging Jembatan Nah untuk Zeek nya sendiri Pada saat build nya Ya tinggal di target Arsitekturnya aja Sama seperti Goleng tadi Begitu Berarti flow nya Misalnya nih Kita punya Program atau Binary yang masih Pake Bahasa Low atau Mid level Kayak C++ Ya misalnya Anggap aja lah Kita Apa Semacam Photoshop Atau Lego lah Perusahaan kita Atau tempat kerja Kita punya Produk Punya software Kayak gitu Terus Pengen di porting ke web Terus kita ngusulin Pake wasm aja Nah berarti kan Langkah pertama Itu harus Diadaptasi ke wasm dulu ya Si yang Apa Program original itu Si plus plus nya Si plus plus nya Harus dibikin jadi wasm Dan Harus bisa dikompilasi Jadi wasm Itu tugasnya Developer yang Paham Ini mal paham Si plus plus Atau ras Atau Apa Bahasa yang Bahasa original nya kan Buat bisa ngeporting ke wasm Kalau web developer biasa Tiba-tiba suruh ngeporting Si Software si plus plus Ke wasm Nangis dia Maksudnya bisa Tapi harus belajar Bahasa Awalnya dulu kan Berarti langkah pertama Itu satu Habis itu Disitu baru Web developer Bisa Proses selanjutnya Itu tadi kan Tinggal Instant Apa Tinggal bikin New web assembly Blah-blah-blah aja Jadi Script.js Nah Dari script.js Ya udah Tadi kan Berarti udah tinggal Nulis Nulis kode Buat execute Kayak yang Dicontoh FF MPEG Yang JS Tadi Betul Dan Ada beberapa library lain Selain FF MPEG Yang sudah Tersedia Di Format Web assembly Yang pertama adalah Skillite Jadi kita udah bisa punya Database Di browser Yang database nya beneran Bukan index DB Bukan local storage Yang tadi Yang tadi Yang tadi Wordpress 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 Wacom Tadi juga pakai Sqlite Pakai Sqlite juga Pakai Sqlite juga Jadi Sqlite bisa Langsung Dari javascript bisa langsung Kita tembak ke Sqlite Yang ada di browser FF MPEG Tadi sudah dibahas cukup dalam Kemudian OSD ini apa Framework 3D Computer Graphic 3D 3D Graphic Oh Si ini Autodesk itu berarti AutoCAD ya AutoCAD pakai ini Kayaknya AutoCAD pakai ini Ada kan FastKit Sqlite Engine Chrome Android Ini untuk Apa sih Gaming ya Bukan Complex Iya Kan Kayaknya Dipakai buat Game ya Complex rendering Text shipping Animation Kita lihat aja Sqlite 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 Canvas lah Ya Canvas ya Buat 2D atau 3D Ada TensorFlow.js Juga yang Ternyata Sudah Menyediakan Sqlite Yang tadi Namanya Tfwasem Ada OpenCV Ini Library Yang cukup Bukan buat Bikin CV Bukan buat Bikin CV Computer Vision CV itu Computer Vision Jadi bisa Mendeteksi Objek Wajah manusia Objek Biasanya jalan Banyak Nativenya Jalannya di Python Ya Ini Library yang cukup Ternal di Python Dan mereka Sekarang sudah Ada versi Wasmnya Jadi bisa langsung Dipakai Dan terakhir Yang cukup Menarik juga Adalah Ini Game Engine Yang namanya Cocos Ini Mereka sudah Mulai Mendukung Membuka Dukungan Ke Apa Teknologi web Jadi Kalau Unity Bikin Wasm Juga bisa Bisa Jadi Seperti tadi Contohnya Si Adobe Katakanlah Kita punya Game Game house Buat Software house Tapi buat game Terus tiba-tiba Kita bilang Bisnisnya Mengharuskan kita Untuk Menyasar Platform web Karena Wah ini Kayaknya kurang Di Android Sama iOS Kita harus punya Game yang Berbasis web Ya udah Konversi aja Atau Mereka Bahkan Sudah Menyediakan Frameworknya Dan Sudah Konek juga Ke web GPU Yang belum Kita sempat Kita bahas Jadi Singkatnya Web GPU Itu adalah Terpisah Itu Kudu Web GPU Iya Jadi Si Browser Sekarang Sudah bisa Mengakses Secara langsung Hardware GPU Atau Vega Card Istilah kerennya Jadi 3G Engine pun Udah bisa Jalan di Web Dengan Kecepatan Yang Menyetarai Native Desktop Dan Karena Dia Apa Tandem Sama Wasm Jadi Gak Terbatas Ke Rendering Thread Dari Browser Yang 60 Frames Per second Jadi Game-game Yang Bahkan Tanpa Web GPU Pun Game-game Seperti Doom Quake Counter Strike Kita Pernah Lihatin Ya Itu Juga Udah Bisa Jalan Di Browser Dengan Mungkin FPS Tidak Terlalu Tinggi Tapi Bisa Dengan Adanya Web GPU Lebih Mantap Lagi Oke Dengan Adanya Wasm Ini Gue Jadi Pengen Bahas Nanti Kedepan Depannya Bagaimana Bisa Mengurangi Polusi CE Dengan Teknologi Web Ya Gak Usah Gak perlu Pake server Biar Kerja Processing Lebih Sedikit Gak Perlu Dimana-mana Ada PC Atau Yang Gede Di belakang Sebuah Layar Atau Restoran Semuanya Via Web Aja Yes Oke Ini yang tadi Yang kita bahas Tadi ya API Kita bahas Tapi ini Kalau teman-teman Ingin belajar Lebih dalam Web Assembly API Yang sudah ada Di browser Apa aja Gak cuma Manggil Doang Loh Ya Bisa ada Ada macam-macam Ya Oh banyak Terus gue baru buka Ini terus bingung Ini apa Lagi Loh 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 Perlu dikonsumentasi Wasmnya Terus bisa Bisa fetch juga Pakai fetch ya Nah kalau itu kan Kayak ngedownload Ngambil filenya semua Baru diproses Baru diproses Bisa di-export Nah Buat teman-teman yang penasaran Bentuk wasm gimana Ini dia Sebenernya bisa kita tulis Sendiri Sama aja kayak Assembly dulu ya Bisa aja kita tulis Sendiri Tapi Ribet Oke Kayak semuanya tadi kan Move Move Mana Nah Nah ini Nah ini bisa dilihat juga ya Di Debugger ya Bentuknya Dev tool Dev tool yang baru Sudah Sudah mulai Lebih Lebih Apa namanya Bisa ngedebug wasm loh Oh ya Masih Dev tool Dev tool yang Akhir-akhir Akhir ini Ya lihat aja Videonya jaselenda Masalahnya kita belum Ngoprek sampai Sejauh itu Harus butuh Debug ke Sampai Saya beli sih ya Jadi Bing Belum ada kodenya Enggak deh Belum ada kodenya Tapi kan Tadi ada Starting Yang bagus sih Tadi Yang contoh-contoh Library yang udah ada wasmnya Ya udah kan Kita coba konsum itu aja dulu Betul Kita konsum yang udah ada Kita konsum yang udah ada Ya itu kan buat tes aja Jadi kita Dari perspektif Web developer Nggak usah belajar bahasa lain Yang sulit-sulit Tamat dulu lah Coba Apa Ngejalanin ini Pakai API javascript Yang ada di halaman MDN Itu tadi Di test satu persatu Coba sambil di Sambil di cek Di dev tools Di debug Itu kayaknya Starting point yang bagus Buat Belajar dari nol ya Ya Jadi Kita sebagai developer Front end Atau javascript Itu Yang bisa kita lakukan Adalah belajar Cara mengkonsumsi Si Web assembly Karena kalau kita harus belajar Bahasa levelnya Ya silahkan aja Tapi itu Jalannya cukup panjang ya Harus mengetahui bahasanya dulu Dari nol lama Belajar Misalkan teman-teman Mau belajar ras ya Belajar rasnya dulu Belajar semuanya Udah bisa bikin aplikasinya Habis itu baru dibuat Versi web assemblynya Jadi Lumayan ribet ya Gitu Cuman kalau mau kompilasi Misalkan teman-teman Tahu ada satu Atau Diminta klien Untuk Konversi Aplikasi jadul Yang udah legacy Ke Web assembly Mungkin bisa coba Beberapa tools Kalau misalkan sih Namanya ada M-scripten M-scripten Nah ini Bisa melakukan Kompilasi Dari C Atau C++ Ke Web assembly Kecuali kalau tadi Kayak cerita Ivan Dari cerita Adobe Engineer Tadi Kalau ada yang Nggak compatible Ya kita harus belajar Si plus-plusnya Buat Troubleshooting Cek bagian Bagian mana sih Yang nggak compatible Tapi itu kan tergantung Kompleksitas aplikasinya ya Misalnya Kalau Adobe Ya rumit banget kan Tapi kalau cuma Apalah Fishbus Atau tumbuhis Kali ya Nggak bakal Nggak bakal Kalau misalkan POS gitu ya POS tadinya Jalannya di DOS gitu kan Ya mau dikonversi Ya mungkin Butuh Butuh Beberapa Tapi kan setidaknya Engine utamanya kan Mungkin formnya ya Harus dikonversi ya Pakai web kan Tapi pada saat disave Mungkin disave-nya ke mana Misalkan ke Fox Pro gitu kan Ya itu bisa Mungkin bisa Masih bisa dikonversi ke WebAssembly Gitu Tapi kalau misalkan Teman-teman udah pakai Bahasa yang udah modern Seperti Zik atau Goleng Ya bisa langsung aja Nggak perlu Pakai Emscripten ini Gitu Udah langsung pakai Arsitektur Flag aja Pada sudah mulai bikin Ini deh Membuat Wasam itu Sebagai arsitektur Gitu Iya Nambahin gitu Betul Jadi Saya sempat Mention juga pada saat Nggak cuma 64 bit lagi 30 bit Atau ARM Tapi juga ada WebAssembly Wasam Jadi standar Arsitektur yang baru Iya Jadi WebAssembly ini adalah Target kompilasi yang baru Buat Buat bahasa Atau platform Kalau dulu kan Kita target kompilasinya 64 bit 32 bit 64 atau 32 Iya Ada Apa Ada Target kompilasi lain Nah Target kompilasi yang baru Adalah Wasam Gitu Kurang lebih Sederhananya Seperti itu Jadi ada tools yang udah By default ada Atau bahasa-bahasa yang mungkin Yang jadul Seperti CC++ Itu dia Ada yang bikinin Tools Seperti M-Scriptan ini Untuk mengkompilasi Bahasa dia Menjadi Wasam Begitu Oke Ada lagi yang mau disampaikan Sebelum mudahan Mungkin kalau Apa Mau belajar Resource yang paling oke sih Webdev tadi Webdev Slash WebAssembly ya Walaupun Terlalu banyak Apa Cukup lengkap ya Capupannya Disini kita belajar M-Scriptan juga ya Ternyata ya Introduction Ada link-link ke resource Yang bisa dicek sendiri Jadi Apa Starting pointnya Dari situ Ya Jadi ini belajar Gimana Cara Konversi C++ ke Itu sebenarnya banyak banget sih M-Scriptan sendiri kan Sebetulnya ya Kalau mau deepdev Wah Udah Panjang banget Terus Itu kayak Coding with WebAssembly Ya ini pointer-pointer doang Kayak Hal-hal pentingnya lah Kisi-kisinya Nah ini tadi yang Dibahasifan juga ya Dibaging Dan Masih banyak lagi Sampai ke WebAssembly Praktis Iya Nah kapan-kapan Kalau udah belajar Kita kayaknya Sekian bulan lagi Perlu bikin Revisiting Revisiting Wasm Atau semacamnya deh Betul Harus ada proyek nih Kita bikin proyek apa ya Pake Wasm ya Teman-teman mungkin ada ide Bisa Bikin Chat GPT custom Jadi kayak Apa Chat GPT Tapi untuk internal Misalnya internal team kita Atau apalah Perusahaan kita Tapi jalannya di lokal Semua Gak tahu apa Iya 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 Itu terlalu optimis Yang simple-simple dulu aja Konversi Iya pake yang udah ada aja Kayak cuma ditambahin training data Gak tahu ya Itu kan use case yang cukup umum ya Mungkin udah ada yang bikin Berarti kita harus undang dulu Siapa Yang 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 Di machine learning sudah apa ya Esther 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 Nah Nah itu abis Boleh 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 Ini aja Apa Episode-episode ngobrolin web Yang ada di Youtube kan Formatnya video Kita konversi jadi Formatnya audio Jadi bisa Dinikmati di Spotify Apple Podcast Terus Bikinin transcriptnya Tapi transcriptnya udah rapi gitu Pake tanda baca Waduh Nah itu susah Itu susah itu Itu pake TensorFlow.js bisa? Kalau pake Open AI bisa Pake open AI bisa Pake open AI bisa Cuma kan Ininya kita kan intonasi Dan kita kan banyak pake Slang language juga ya Iya Capur-capur Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Kita kalimatnya belum Ya namanya orang ngobrol informal ya Kan Enggak Enggak kayak Pidato Kalau pidato kan Satu kalimat Selesai Maksudnya jelas Titik komanya jelas Kalimatnya juga jelas Struktur kalimatnya Nah kalau ini kan Ragam bahasa Informal dan orang ngobrol Ya Pasti suatu hari bisa sih Pasti bakal ada AI-nya Cuma sekarang belum Di open AI ada namanya Whisper Itu Open source Jadi kalau mau ngulik bisa Tapi itu ya Masih client server Belum wasam ya Itu cukup akurat katanya Bahkan bahasa Indonesia Harus ada yang ke porting Harus ada yang porting ke wasam Ya Intinya sebenarnya Kalau pengen belajar Ya harus ngulik Harus bikin sesuatu Kalau cuman belajar Kayak gini-gini aja ya Ya kurang ya Kurang gimana gitu Pasti kayak Hal-hal yang H-case-nya gak ketemu Kita harus Bikin sesuatu yang belajar Tapi bisa jadi topik selanjutnya Untuk IOX Atau DEFES selanjutnya Betul Iya nih Projek kecil Ya siap Siap Oke kalau gitu Untuk malam hari ini Topik tentang wasamnya Kita tutup dulu Mudah-mudahan Kedepannya Kalau ada teman-teman Yang udah nyoba Atau ada narasumber Yang udah nyoba juga Bisa Bisa lapor-lapor Ke Alamannya Iya Jadi kita bisa menambah Ini juga Karena kita Sendiri Jujur Ya hanya Pakai aja Belum Amplilasi dari awal Gitu Ya Jadi kalau misalkan Teman-teman ada yang pengalaman Oh saya pernah nih Bikin ini disini Bikin buat klien ini Boleh Nanti kita undang Kita tanya lebih lanjut ya Untuk Apa Episode teori wasamnya Udah selesai Terima kasih banyak Introduction to wasam Introduction to wasam Kita ketemu lagi Selasa depan Dengan topik yang berbeda Jangan lupa Kalau teman-teman punya topik Boleh silahkan langsung Ke bit.ly Slash ngobrolin web Kita tunggu topik-topiknya disana Sampai ketemu Selasa depan Selamat malam Bye-bye Bye Bye Nah ini baru Masih yang lama Sampai ketemu